Kami ngasih langsung aja habis ini Oh my god Assalamuala Kita coba titik pendaya Dikasih clue sama kakeknya Sini buat Hutan semuanya jadi hutan Tinggalan jaman dahulu Selamat datang 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 Sabi mau komunikasi Sama si kakeknya tersebut Untuk mencari sebuah Sesuatu barang kayaknya Yang di kubur Katanya di dalam tanah Gak tau si tanahnya mana Tapi mungkin Kamu harus komunikasi dulu Bimayo cepat komunikasi Sama kakeknya Misalkan juga mau malam Aku tidak tahu tanahnya bagaimana Bendanya Itu tanahnya yang menyimpan sesuatu itu Oke jadi Api-api itu habis komunikasi sama kakeknya Jadi mungkin Kakeknya itu ngomong apa Bimu sama kamu Dia ngomong apa Bim Dia ngomong kayak Bimu sama kakeknya itu Jadi si kakeknya si Edward itu Dia bilang kalau dia naruh barang Sekitar sini guys Jadi langsung aja kita bakal cari Katanya lokasinya dekat sini guys Kita harus cari sini gercep banget sih Soalnya ini mau malam Dia bilang terkubun Atau dia kayak melatakan sesuatu gitu Tapi tempatnya tersembunyi Kita gak tahu dimana Dimana kak Ayo kak Kita ikutin ambil ya guys Coba diambil kak Oh my god Guys beneran ada dong Itu apa sih Itu kayak batu jaman dulu ya Iya bener Lihat-lihat Eh iya guys Ini kayak batu sih Batu kak Batu Teramat gitu gak sih Kayak jimat-jimat jaman dulu Ini batu dari Katanya Edward Berarti udah lama banget usianya Selain ini guys Jadi katanya si kakeknya Edward tuh Gak cuma ini duang kayaknya Bim Masih ada beberapa lagi Soalnya Bim tuh dikasih clue Gak cuma di tempat ini Tapi ada di suatu tempat lagi Ini ada di tiga tempat Ini Ini yang pertama Ini dimana kita simpan itu Ini gitu sih Oke Kita simpan aja Di bawah Abim Bisa Sekarang-kurang aku aja Menuju ke tempat yang kedua Seperti ini kita Ini kita menuju ke tempat yang kedua Ya kak Abim Ini ya guys Kita buat subscribe Karena Subscribe itu gratis guys Iya guys Gak ada mungkin ya Kalian subscribe Di dalam sini kak Kayaknya udah lama banget sih bangunannya Kita tau guys tempatnya Dimana Abim Kayak di sebuah sana-sana Oke jadi Abim masih tuh habis komunikasi Gitu sama Mama Nid-Nid Dan Langsung aja kita Menuju ke tempatnya itu ya guys Abim tuh habis komunikasi ya Abim tadi ya Abim Yang tadi subitkannya udah dilihat Dan Abim sekarang udah tau Dimana letak Batu ini lagi Soalnya kan batunya kan ada tiga Iya kan Abim Ini yang kedua Ya yang kedua Abim udah tau Dimana letaknya Langsung aja Habis ini Eh Kenapa itu Oh my god Siapa lagi liat kayak Ada seseorang duduk disitu Itu siapa sih Abim 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 Itu kayaknya Atau si kakaknya tuh nyuruh Supayanya cepet-cepet kali ya Iya Cepet-cepet buat nyari Soalnya ini juga udah malam sih guys Abim mana Ya kak Ini Oke Ayo Ke tempat Salah satu Salah satu benda keramat lagi Soalnya Kata Abim kan Batunya kan ada tiga macam Gak cuma itu doang Oke Abim Eh kita di Ditarik sama Tantinya yang Buat jas Ayo Gimana temannya Eh gelap banget sih Aku takut Ada suara apa sih tuh Eh Cepet Cepet diambil Ayo kak Kita pulang Beneran ada dong guys Ini guys Beneran ada dong guys Ini yang terbagus Yang ini yang kedua ya Itu warnanya kayak putih-putih gitu Tapi dalemnya ada coklat-coklatan sih Oh my god Jadi kita kurang satu Terlalu lagi hari ya guys Eh Aku takut Oke guys Jadi Ternyata Tempatnya tuh udah Jadi Sebuah cafe Dan Emang bener banget sih Ini dibawahnya banyak banget keripil Tapi aku yakin Pasti salah satu batu Ini ramahnya tuh Ada di sebuah Ada sekitar sini Ada satu ini Soalnya kan Tapi kita semusah nyarinya Iya gak sih Jadi Abim harus Ada bantuan kakek sih Pake aja Pake aja Pake aja Pake aja Pake aja Pake aja Iya gak mau Komunikasi dulu Situ Kita dapet kudah di kakek Susah banget nyarinya Hujan Kasian Abim Ternyata ada dua Ada dua Bagus sih Oh my god Ini Berarti totalnya empat dong Nipis Lepis Lepis ya Nipis Ini buca nih Nipis Matur suwo nwis Mampirin neng Niti nwis Ya Atau lagi Disubscribe Lepis yuk